Lalu Anies Maswedan menjawab pertanyaan dari Roki Gerung soal kebebasan berpendapat dan berekspresi mesti dijaga dan aturan yang menghalangi hal tersebut perlu direvisi. Pernyataan Anies ini disampaikan saat menghadiri Dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar pada hari Sabtu. Salah satu panelis yang hadir yaitu Roki Gerung bertanya kepada Anies terkait dengan sikap Anies dalam Undang-Undang ITE. Menurut Roki dengan adanya Undang-Undang tersebut menghalangi untuk mengkritik. Anies menekankan jika kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi harus dijaga dan aturan-aturan yang bisa menghalangi kebebasan berekspresi harus direvisi. Menurut Anies untuk membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberi ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas. Jadi tunjukkan soal indeks kualitas pembangunan manusia. Sebuah kritik itu substansinya mau caranya seperti apa itu urusan pengkritik. Bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik mau dengan cara yang santun mau tidak santun itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik substansinya harus dijawab. Harus dijelaskan dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara. Bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik. Yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi maksudnya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi.